Hai satu dua tiga empat lima kita pakai dua saja ya kita pakai dua saja ini kita hilangkan tiga berarti apa kabar sahabat pelan kraft ini semoga semuanya sehat ya dan pastinya selalu bahagia kali ini saya berhadapan dengan bahan bonsai sakura mikro on drop ini masuknya ke panorama atau penjingnya ada beberapa ini sebenarnya satu pohon tapi dimunculkan ada tiga batang satu dua dan tiga kita akan seleksi untuk calon cabang atau calon anak cabang pada bonsai sakura mikro ini Oke bonsai sakura mikro Hai jalan mana-mana bersama saya sufiya nama di plan kraft ini jenis sakura mikro ya untuk sakura mikro kalau tidak salah ini bukan habitatnya bukan di Indonesia kalau nggak salah karena di alam liar ini tidak ada ya Mas ya ini tidak ada di alam liar jadi habitatnya bukan di Indonesia kalau di Indonesia punya jenis sakura ya tapi sakura lokal atau bungur saya kasih lihat untuk sakura lokalnya nah ini ini dia sakura lokal atau bungur ini mirip seperti bunga sakura beneran ya nih lihat bunganya cukup indah ini bunganya dan awet ini kalau nggak salah sudah dua minggu ya Mas ya tiga minggu malah sekitarnya lebih ini dan ini bakal-bakal bunga masih bermunculan nih ini bunganya awet memang bener ya ini sakura lokal atau bungur bunga ping jenisnya ada dua macam kalau nggak salah ada jenis yang bunga ping ada jenis yang bunga putih ini bonggolnya memang belum belum diproses ya untuk daunnya mirip kayak Sianci sejenisnya itulah ini sebenarnya bisa kita sambung dengan krakas ya dengan krakas juga bisa ini nah ini mantap sekali ya mantap sekali ini untuk lokalnya ya tanaman lokal produk lokal negeri kita yaitu sakura lokal atau sering dinamakan dengan bungur ini juga bagus juga bagus juga kalau dijadikan menjadi sebuah bonsai untuk sahabat saya komandan bodas juga punya untuk sakura lokal tapi bunganya putih bonggol bonggolnya luar biasa disini ini dulu waktu kontes ya di banjar negara di wadah selintang mendapatkan merah untuk kelas prospek ini mantap sekali nih Bro kita kembali lagi ke sakura mikro ya ada beberapa memang ini koleksinya Mas Ratno ini hahaha ini prosesnya ya kemarin kita sempat apa namanya menata ulang lagi untuk akarnya ini sakura mikro on the rock ini dibiarkan dulu memang tapi kemungkinan ini nanti akan kita buang menghidupkan batang satu saja cabangnya juga itu dibelakang juga akan kita buah Oke kita akan mengerjakan yang itu saja untuk jenis ini sakura mikro Hai kata-kata mikro ya mikro itu berdaun kecil itu cenderung kelemahnya yaitu tadi lama sekali besarnya namanya mikro kecil ya berarti lama sekali besarnya sakura mikro 1000 bintang mikro Ulmus mikro itu kecil sekali daunnya memang tapi kelemahnya itu tadi lama sekali untuk besarnya dan mikro juga hahaha ada manusia mikro katanya hahaha ya ini untuk batang batang utamanya ini kita akan pakai ini makanya ini paling tinggi ya paling tinggi kemudian bisa ini depan seperti ini bisa ini dari sini juga bisa ini untuk backgroundnya yang kecil ya kecil backgroundnya enggak papa di sini enggak masalah lah yang akan kita buang seperti ini ya ini enggak akan kita pakai tapi kalau misalkan kita akan pakai kita maka pilih tunas satu saja misalkan kalau ini akan dipakai kita coba ya nanti kalau akan dipakai kemudian untuk tunas-tunas diketiak seperti ini tunas-tunas diketiak kita hilangkan ya tunas-tunas diketiak kita hilangkan nah sama seperti ini nih kita hilangkan saja intinya dalam bentuk sebuah bonsai itu ya memang kalau di alam sekitar ada satu titik muncul dua tetunas tiga tunas enggak masalah tapi kan untuk seni bonsai itu kan enggak cuma meniru di alam saja tapi kita kreasikan dengan seni juga makanya lebih baiknya ketika satu titik kok muncul dua tunas atau tiga tunas kita pilih satu tunas saja ya ini sudah rimbun dan ini ini aslinya adalah terusan batang tapi kita jadikan cabang kedua maka ini lebih besar ya maka kita loskan yang ini ternyata ketika dipotong disini tidak muncul tunas maka nanti kita akan potong saja pres disini kita ganti nanti pakai yang ini enggak masalah ya kita ganti pakai yang ini atau pakai yang ini nanti kita potong karena ini enggak enggak nunggu tunas dan besarnya juga sudah sudah kelewatan ya ini kita akan potong saja kita lepas kawatnya nah ini ya kan kita potong saja kita akan potong ini kita akan nah sedikit untuk ke belakang ini ada tiga ini sudah rusak ya ini bisa kita pakai ini ya ini bisa kita pakai yang ini kita hilangkan kita pakai ini supaya besar enggak masalah kita pakai yang ini kemudian untuk yang kecil-kecil untuk yang kecil-kecil ini juga mati ya ya kita seleksi ya kita seleksi disini muncul tiga ya tiga tunas seperti ini kita pakai salah dua saja ini kita hilangkan Nah kita pakai dua seperti ini nanti cabang ini bercabang nah ini pecah jadi dua satu pecah jadi dua begitu juga dengan yang lainnya ya begitu juga dengan yang lainnya sama seperti yang khasusnya ini nah ini banyak sekali untuk cabangnya ya kita pilih dua saja ini kan ada saat nah nggak kelihatan ya ada 12345 kita pakai dua saja ya kita pakai dua saja ya kita pakai dua saja ini kita hilangkan tiga berarti ya kita pakai dua saja yang paling sehat nah seperti ini ya kita pakai dua nah sudah kelihatan ini juga sama ini pakai satu saja ini sudah ada nah ini ini kelihatan dua ya kita pakai satu saja ini kita pakai satu saja seperti itu ya ini juga sama nih nih kita pakai kita pakai kita pakai satu 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 dua ini kita hilangkan saja kita hilangkan ya jadi dalam satu cabang pecah jadi dua anak cabang seperti itu terus semuanya kita lakukan sama ya jangan sampai di sini potong kemudian muncul lima cabang kalau kita biarkan ya kecuali kalau sudah rapat ke cucu ranting atau cici rantingan nggak kelihatan nggak masalah itu tapi ini kan baru anak cabang jadi sangat kelihatan ya ya saya tiriskan sekali sama seperti ini juga ya ini juga sama kita akan pilih kita akan seleksi ini sama saja kita pilih satu saja oh ini nanti akan jadi terusan ya akan jadi terusan satu berarti di sini ada dua kita pakai dua ya kita buang daunnya dulu supaya kelihatan nah ini ini kan tiga ini kan nanti terusan batang utama yang ini kita pakai untuk terusan batang utama yang ini nanti kita lihat ada cabang berarti satu potong kita pakai dua ya satu potong nah dua kalau yang ini cukup kita pakai satu saja nah sudah nah sudah kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat selamat menikmati 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 selamat menikmati